Manusia Serigala Jilid 30. Tapi sebagai manusia iklicik dan banyak tipu muslihatnya, meski kaget pikirannya tak sempat kalut, buru-buru dia menarik kembali serangannya, lalu berniat mengendalikan kekuatan lengannya yang mencapai seribu kati itu untuk membetut si rase sakti hingga roboh terjungkal. Siapa sangka pada saat itulah dari tengah udara melayang turun lagi seorang sastrawan berusia pertengahan, orang itu melayang turun persis di atas lantainya. Kontan saja siluman tombak baja merasakan pergelangan tangannya jadi sakit sekali, tau-tau saja rantai pada tombak pendek tersebut sudah terlepas dari genggaman. Kejadian ini tentu saja amat mengejutkan ketiga orang siluman lainnya, sambil membentak keras serintak mereka terjun ke dalam arna dan mengelilingi tubuh es siluman tombak baja. Kemudian siluman pedang tsu hang menjura seraya berkata, Kami benar-benar kagum dengan kepandaian silat Anda, boleh aku tahu siapa namamu. Sastrawan itu bersikap seakan-akan tidak mendengar perkataan itu, dia hanya mengawasi keempat siluman itu sambil tertawa terkekeh-kekeh dan sama sekali tidak menggubris. Melihat orang itu bersikap acuh tak acuh, sorot metu keempat siluman itu pun bersama-sama ditujukan ke arah lawan. Apakah kau tak berani menyebutkan namamu jengek siluman pedang kemudian dengan suara dingin? Tapi sastrawan berusia pertengahan itu masih saja tertawa bodoh tanpa menjawab, bahkan sinar matanya sudah dialihkan dari wajah para jago ke arah wajah giliong kuncu. Tiba-tiba ia tidak tertawa lagi, dengan pandangan mendorong dia awasi wajah cantik giliong kuncu tanpa berkedip. Si Rase Saktili Kengkio segera tertawa, katanya, menyinggung tentang orang ini, sebenarnya diabukan. Termasuk manusia sembarangan. Kalau memang seorang kenamaan, mengapa ia justru bersikap tuli dan bisu sama sekali tak berani menyebutkan nama sendiri? Kembali si Rase Sakti tertawa. Ucapanmu memang benar, dia memang seorang tokoh yang bisu lagi tuli pada 30 tahun berselang setiap orang tentu akan bergidik bila mendengar nama Sastrawan Bisu tuli. Sastrawan Bisu tuli? Dia, siluman pedang cuhang menjerit kaget, saking kagetnya dalam waktu singkat paras muka keempat orang siluman itu sama-sama berubah hebat. Lipeng yang menyaksikan hal ini segera berbisik. Engkoh Giyok, apa sih ebatnya dengan Sastrawan Bisu tuli itu? Coba lihat mereka sudah dibuat ketakutan setengah mati. Si Tiong Giyok termenung sambil berpikir sejenak, kemudian baru katanya. Aku memang pernah mendengar Raya Hangkat membicarakan tentang persoalan ini, memang ada manusia bernama begitu, konon ilmu esila yang dimilikinya benar-benar sangat hebat. Dia itu termasuk orang baik atau orang jahat? Posisinya terletak antara lurus dan sesat, lagi pula ia sudah bisu dan tuli sejak dilahirkan, ada kalanya dia pun melakukan kebaikan tapi kadang kalah sikapnya kelewat sesat dan paling buruk lagi dia gemar main perempuan dan pantang melihat perempuan cantik. Berbicara sampai di situ dia segera membungkam, sorot matanya dialihkan kembali ke wajah Sastrawan Bisu tuli. Mengikuti arah yang dilihat pemuda itu, Li pengikut pula memandang, ternyata Sastrawan Bisu tuli sudah berdiri dua kaki di hadapan Giliong Kuncu, dia sedang mengawasi nona itu dengan senyum di kulum dan menggapai tiada hentinya. Sejak munculkan diri di dalam dunia persilatan, Giliong Kuncu boleh dibilang merupakan seorang tokoh yang misterius, setiap perintahnya sanggup membuat kalutnya suasana dalam dunia persilatan. Banyak sekali jago persilatan yang sudah keburu roboh dipecundangi sebelum sempat bertemu dengan wajahnya. Terutama beberapa tahun belakangan ini, kekuatan mereka sudah makin tumbuh dan daya pengaruhnya makin luas, boleh dibilang kebuasan dan kekejian mereka telah merambat dalam seluruh dunia persilatan. Kali ini dengan segala akal musliatnya dia bermaksud meringkus semua jago kenamaan dari dunia persilatan kemudian menguasai seluruh dia. Dia menganggap asal dunia sudah jatuh di tangannya maka siapapun tak berani membangkang perintahnya lagi. Selain itu, dia pun punya rencana hendak mendapat kebuang langit berusia seribu tahun yang tak lama lagi akan muncul. Siapa tahu dalam saat seperti ini justru muncul meraja bermain perempuan, sastrawan bisutuli, tentu saja amarahnya segera memuncak setelah melihat sikapnya yang kurang ajar itu, segera bentaknya keras-keras. Cepat kalian bunuh bajingan itu. Bersamaan dengan menggemanya bentakan itu, dalam waktu singkat bayangan manusia saling berkelebat, sembilan perempuan seruni kuning, sepuluh tusuk konde anggrek putih ditambah pula dengan tiga empat puluh orang botan hitam dan anjilir merah, semuanya turun tangan bersama-sama. Dalam waktu singkat kawanan jago-jago perempuan itu sudah mengurung di sekeliling sastrawan bisutuli serta mengepungnya rapat-rapat. Sikap sastrawan bisutuli masih tetap tenang saja seakan-akan tak pernah terjadi sesuatu apapun, ia tertawa bodoh. Mendadak suara bentakan bergema silih berganti, tiga empat puluh bilah pedang segera membentuk selapis kabut cahaya yang serentak menyerang tubuh sastrawan bisutuli itu. Bentakan marah menggelegar pula di angkasa, tiba-tiba muncul segulung desingan angin tajam yang menyapu lewat membaut pedang-pedang itu saling membentur satu sama lainnya dan menimbulkan suara desingan yang amat nyering. Lalu jeritan kaget, teriakan bergema juga menusuk pendengaran, suasana waktu itu benar-benar mengerikan sekali. Menanti sorot metu semua orang dialihkan kembali ke arah sastrawan bisutuli itu, entah bagaimana ternyata ia telah berhasil memeluk tubuh giliong kuncu ke dalam pelukannya. Agaknya perempuan ide itu sudah kehilangan tenaganya sama sekali, dengan lemas ia bersandar dalam pelukan sastrawan bisutuli itu. Sikap dari sastrawan bisutuli waktu itu tak ubahnya seperti kucing kelaparan, dia memeluk tubuh giliong kuncu dengan kencang sementara mulutnya mencium sekujur tubuh perempuan itu, sepasang tangannya juga mulai meraba dan menggerayangi bagian rahasia dari nona itu. Akibatnya para jago perempuan seperti seruni kuning, anggrek putih, anjilir merah dan boan hitam sama-sama dibuat terkejut, gusar, malu dan gemas. Malah ada di antara mereka yang jadi nekat dan melupakan keselamatan jiwa sendiri, dengan bentakan keras tubuh mereka langsung menerjang ke muka. Sastrawan bisutuli sama sekali tidak mendongakan kepalanya, mendadak dia mengayunkan tangannya berulang kali, dalam waktu singkat seluruh angkasa telah diliputi hawa serangan yang luar biasa. Bla'am, bla'am, bla'am. Suara benturan bergema berulang kali, perempuan-perempuan yang tak takut mati itu terhajar semua oleh pepukulan yang mahadasyat sehingga mencelat ke belakang. Sambil menjerit kesakitan kemudian jatuh terguling di atas tanah. Bereet. Tiba-tiba kedengaran suara baju yang dirobek orang. Ternyata sastrawan bisutuli telah merobek pakaian yang dikenakan giliong kuncu sehingga terlihatlah sepasang payudara yang putih, montok dan kenyal dengan sepasang putih susunya yang kecil. Dengan begitu giliong kuncu pun kehilangan kewibawaannya setelah terungkap kemisteriusannya, ternyata ia tak juah berbeda seperti perempuan lainnya. Rasa malu, cemas, gelisah dan marah membaut perempuan itu tak mampu mengendalikan diri lagi, dia menjerit lengking kemudian roboh tak sadarkan diri. Sementara itu ketujuh iblis dari kota Cisya sama sekali tidak melakukan sesuatu tindakan pun, sekalipun mereka sudah meloloskan senjata masing-masing namun tiada gerakan apapun yang dilakukan. Sebaliknya Sik Tiong Giok yang berada dalam ruangan dibuat tertegun, ia tak habis mengerti mengapa sastrawan bisutuli bisa memiliki ilmu silat yang begitu hebat dengan tenaga dalam yang begitu sempurna. Lipeng menjadi amat gelusar setelah melihat kejadian di luar, apalagi setelah melihat tampang Sik Tiong Giok, ia segera mendengus dingin seraya serunya. Kalian kaum pria memang paling jahat, paling suka mempermainkan kaum wanita. Hei AAS dasar apa kau berkata begitu seru Sik Tiong Giok tertegun. Hatimu tentu kegirangan bukan setelah menyaksikan adalah laki sedang mempermainkan perempuan. Siapa yang telah mempermainkan esi apa? Kenapa aku tidak melihat kata pemuda itu kebingungan? Kau tidak melihatnya? HMM, siapa yang lagi kau bohongi bentak li pengmakin mendongkol? Di bentak-bentak seperti ini, Sik Tiong Giok semakin kebingungan lagi sampai dia menggaru kepala sendiri yang tak gatal. Tapi dengan cepat dia telah melihat perbuatan sastrawan Bisutuli yang sedang memeluk tubuh Giliong Kuncu, satu ingatan segera melintas di dalam benaknya, sambil menuding ke muka katanya kemudian. Apakah dia yang kau maksud? Merah padam selembar wajah li peng setelah mendengar ucapan itu, tiba-tiba ia menjerit kaget lagi. Aduh, sungguh memalukan, apalagi yang harus dilihat. Ketika Sik Tiong Giok turut berpaling lagi, wajahnya pun segera berubah jadi merah padam, umpatnya segera. Huuuh, benar-benar bukan perbuatan manusia. Rupanya sastrawan Bisutuli telah melepaskan seluruh pakaian dalam dari Giliong Kuncu sehingga kini ia sedang memeluk sebuah tubuh yang putih dan bugil. Bukan cuma begitu, malah sastrawan tersebut sedang menghisap puting susu Sinona dengan penuh bernapsu. Sementara itu keempat siluman melihat kejadian ini pun menjadi amat gelusar hingga berkawok-kawok tiada hentinya. Siluman kepalan lubong segera menyerbu ke depan sambil melepaskan sebuah pukulan, deruan angin sebuan yang membuat debu dan pasir beterbangan langsung menerjang ke tubuh sastrawan Bisutuli itu. Tampaknya seluruh perhatian dari sastrawan Bisutuli telah tertujuk ke tubuh Giliong Kuncu, ditambah pula dia kelewat percaya dengan kehebatan ilmu silatnya, sehingga dia sama sekali tak ambil peduli terhadap ancaman yang datang. Ketika siluman kepalan datang menyerang dengan kepalannya, dia pun tidak menanggapi sebagaimana mestinya. Tapi siluman kepalan lubong bukan manusia sembarangan, sebagai jago yang disegani dalam dunia persilatan, tentu saja kepandaian silat yang dimiliki terhitung sangat hebat. Angin pukulan yang menapu tiba kontan saja menghantam tubuh sastrawan Bisutuli hingga tergetar mundur beberapa langkah. Akibatnya di atas puting susu sebelah kiri Giliong Kuncu muncul beberapa buah bekas gigitan yang berdarah. Giliong Kuncu merintih kesakitan dan segera sadar kembali, tapi begitu membuka matanya kembali ia menjerit keras. Aduh! Mengetahui kalau dirinya berada dalam keadaan bugil, dalam malu dan gelisahnya lagi-lagi nona itu jatuh tak sadarkan diri. Sementara itu sastrawan Bisutuli telah bangkit berdiri, hawa amarah telah menyelimuti wajahnya, ditatapnya siluman kepalan lubong tanpa berkedip. Mendadak dia melemparkan tubuh Giliong Kuncu yang bugil itu ke tengah lapangan. Dalam pada itu di sudut lapang yang lain tampak dua orang sedang dalam pertarungan. Mereka adalah si tangan baja Cius yang dan tendangan geledek APOO, sekalipun mereka saling memukul dan menendang, namun pada hakikatnya tak sepotong jurus serangan pun yang digunakan. Tiba-tiba terdengar Cius yang berseru. Hei bocah tolol, kau pandai sekali mencari kenikmatan, apakah kedatanganmu ke sarang perempuan ada maksud mencari ini? Si tendangan geledek APOO tertawa tergelak. Haaah, 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 bocah gede, jangan kasinggung lagi persoalan itu. Perempuan di sini semuanya tak tahu aturan, siapa yang mendapatkan mereka, siapa pula yang bakal sial melulu. Apakah kau pernah mendapat sial tanya Cius yang sambil tertawa? Tentu saja aku sudah dipermainkan habis-habisan. Kalau begitu kau mesti lebih berhati-hati di kemudian hari, jangan sampai kena dipecundangi lagi, seru penuh perhatian. Baru selesai perkataan tersebut diutarakan mendadak sesosok tubuh jatuh ke dalam pelukan APOO. Dengan cepat si tolol APOO menyambut serta memeluknya, lalu sambil tertawa terbahak-bahak ia berkata. Waah, seorang bocah perempuan gede tapi mengapa telanjang bulat? Hei tolol, siapa yang mendekati perempuan dia bakal sial, cepat kau buang perempuan itu, buru-buru Cius yang berseru keras. Si tolol APOO tertawa tergelak. Haaah, 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 kalau yang ini sih tidak masuk hitungan. Perempuan yang berada dalam pelukannya itu tentu saja giliong kuncu karena mendapat geletaran yang keras tadi ia segera sadar kembali, tapi begitu merasakan tubuh masih berada dalam pelukan orang, dalam malu dan gusarnya ia tak ambil peduli siapakah itu, sebuah pukulan langsung disodorkan ke depan. Sayang dia baru mendusin dari pingsannya sedangkan si APOO pun terkenal memiliki kulit tubuh yang tebal dan kebal pukulan, oleh karena itu serangan yang mengenai badannya tidak lebih hanya menghasilkan rasa gatal saja. APOO terpukul bukan menjadi marah dia malahan tertawa terbahak-bahak. Dengan penuh rasa kuatir cus yang segera berseru, coba kau lihat, belum apa-apa sudah siap bukan? Sementara pembicaraan masih berlangsung, kembali gi. Liong kuncu melepaskan sebuah pukulan yang bersarang di dadanya, tapi si tolol APOO justru memeluk tubuh perempuan itu makin kencang dan gelak. Tertawanya juga makin nyaring, katanya. Jangan bergerak, jangan bergerak, kalau sampai jatuh, waaah, bukan main sakit. Selama hidup belum pernah gi. Liong kuncu mendapat perlakuan seperti ini, tapi hari ini, berulang kali dia harus menerima berbagai perlakuan yang tidak berkenan dalam hatinya, mungkin saking tak tahannya mendadak ia mendengus tertahan lalu jatuh tak sadarkan diri lagi. Hei bocah tolol, lebih baik jangan mencari kesialan buat diri sendiri, kembali cus yang memperingatkan dengan perasaan kuatir. Kalau dari atas langit tiba-tiba jatuh seorang nona cantik yang cocok menjadi istriku, tentunya kejadian ini tak bisa dianggap suatu kesalahan bukan? Dalam pada itu siluman pedang Tuhang telah berteriak keras. Hei bocah tolol, ayo cepat serahkan kembali tuan putri kami. Tidak bisa, nona ini sudah menjadi miliku, teriak si tolol apeo dengan mata mendelik. Siluman pedang yang mendengar ucapan tersebut segera menuding ke arah tujuh iblis dari kota Cisya, sambil bentaknya. Hei, kenapa kalian cuma berdiri di situ? Hayo cepat rebut kembali tuan putri kita. Baiklah, kata Raja Setan Kepala Botak kemudian sambil menggelengkan kepalanya yang besar, memang inilah saat terbaik untuk membuat jasa. Hei, bocah tolol jangan pergi dulu. Dengan bertindaknya si Raja Setan Kepala Botak, keenam orang iblis lainnya serem tak menggerakkan pula tubuh masing-masing. Menyaksikan hal ini, si tolol apeo segera berteriak. Hei, bocah gede, cepat hadapi mereka, nanti ku bagi separuh hadiahnya untukmu. Seriaya berkata ia segera membalikan badan dan lari meninggalkan tempat itu sambil tetap membopong tubuh giliong kuncu. Cius yang agak tertegun, tiba-tiba teriaknya. Hei, bocah tolol, kau betul-betul bodoh, masa bini sendiri juga akan dibagikan kepada orang lain. Sementara dia masih berbicara, si tolol apeo sudah kabur jauh meninggalkan tempat itu, sedang ketujuh iblis dari kota. Cisiak pun telah melampaui Cius yang dan mengejar dari belakangnya. Sekalipun si tolol apeo belum pernah belajar ilmu meringankan tubuh, akan tetapi kepandainya dalam ilmu tendangan terhitung nomor satu di seluruh dunia persilatan, begitu dia lari ternyata orang yang memiliki ilmu meringankan tubuh pun tidak mudah untuk mengejarnya. Ketika Cius yang menyaksikan ketujuh iblis itu mengejar apeo dengan ketatnya ia segera melotot besar sambil berteriak. Titik 2 Hei bocah tolol, kau tak usah takut aku segera datang membantumu. Sambil berteriak, dia ikut mengejar pula dari belakang. Dalam pada itu, si sastrawan Bisutuli telah mengawasi keempat siluman dari gulun pasir dengan mata melotot, pelan-pelan dia maju mendekatinya, suasana tegang pun mencekam seluruh angkasa. Siluman tombak Baja Unpiau dan siluman pedang Tuhang bersama-sama menyerbu ke muka, pedang dan sepasang tombak mereka menciptakan selapis cahaya tajam yang berkilauan di angkasa dan menyerang musuhnya secara gencar. Kedua orang ini memang tak malu disebut jago-jago silat yang nama besarnya menggetarkan dunia persilatan, ternyata jurus serangan yang digunakan segera berhasil menggulung dan menguruk tubuh sastrawan Bisutuli. Mendadak sastrawan Bisutuli meraung dengan suara rendah, telapak tangannya diayunkan berulang kali melepaskan pukulan kanan-kiri, sementara badannya berkelebat seperti bayangan setan, membuat orang susah untuk merabahnya. Keri Inge, tahu-tahu sebuah sambaran tangan sastrawan Bisutuli berhasil mencengkeram tombak berantai dari siluman tombak besi, meka kedua orang itu pun saling bertot-membetot sehingga senjata itu tertarik menjadi amat menegang. Kecuali siluman pukulan, siluman tombak baja unpiaut terhitung memiliki kekuatan yang paling besar di antara empat bersaudara, namun ia toh tidak berhasil merebut kembali tombak pendeknya itu dari tangan lawan. Sastrawan Bisutuli segera menggutarkan pergelangan tangannya lalu meraung dengan suara rendah, sebuah tendangan kilat membuat rantai di ujung tombak itu terhajar putus. Padahal waktu itu siluman tombak besi sedang mempertahankan senjatanya dengan sepenuh tenaga, dia tak menduga ke situ, di saat rantai senjata tombaknya putus kakinya menjadi sempoyongan dan kehilangan keseimbangan badannya, tak ampun lagi ia mundur dua langkah dengan terhuyung-huyung. Pada saat itulah, tusukan pedang dari siluman pedang telah menyambar tiba. Sastrawan Bisutuli tidak menjadi gentar, tiba-tiba saja dia mengayunkan telapak tangan kirinya dan membabat meta pedang tersebut dengan tangan kosong. Menangkis bacokan pedang dengan tangan telanjang, kejadian ini boleh dibilang luar biasa sekali dan belum pernah terlihat sebelumnya. Tentu saja siluman pedang tak berani bertindak gegabah, cepat-cepat dia memutar pergelangan tangannya sambil meloloskan pedang. Siluman tombak baja yang mundur tadi kini mendesak maju kembali dengan gagah, tombak di tangan kanannya dia balik membabat urat nadi di tangan kiri si sastrawan Bisutuli. Tergencet dari sisi kiri dan kanan, padahal kedua orang musuhnya terhitung jago lihai dari dunia persilatan jelasnya tak akan bisa lolos lagi dari ancaman tersebut. Tapi sastrawan Bisutuli memang tak malu disebut seorang tokoh silat yang namana sempat menggetarkan seluruh dunia persilatan, ternyata jurus serangan yang digunakan memang sangat hebat. Tiba-tiba saja tangan kanannya disodorkan ke atas iga kanan sendiri hingga telapak tangan kirinya ikut terdorong naik ke atas dengan suatu gerakan yang manis sekali. Ia meloloskan diri dari sodokan batang tombak itu, menyusul kemudian dengan potongan tombak beserta sebagian rantai. Hasil rampasannya tadi seperti seekor ular saja langsung melilit ke arah tombak pendek di tangan siluman tombak maja. Dengan gerakan tersebut maka kedua orang siluman itu seketika terdesak hebat sehingga dibikin gugup dan kalang kabut sendiri. Siluman kepalan yang menyaksikan hal tersebut dengan cepat menggeser kakinya sambil membuang pinggang, Kepalanya menerobos lewat di antara sepasang siluman dan langsung menyodok ke dada sastrawan bisutuli. Belah aam. Pukulan tersebut persis menghantam di dada sastrawan bisutuli secara telak, bentaknya. Roboh kau. Siapa sangka sastrawan bisutuli itu masih tetap berdiri tegak tanpa bergoncang sedikit pun jua, dia malah tersenyum, lalu sepasang lengannya digetarkan menyingkirkan tubuh sepasang siluman tersebut sementara tubuhnya mendesak maju lebih ke depan dan menyambar pergelangan tangan siluman kepalan sambil dibetotnya kuat-kuat. Siluman kepalan sama sekali tak menyangka kala lawannya bertindak secepat itu, baru saja ia merasa terkejut, tahu-tahu rasa sakit yang luar biasa menyerang tubuhnya. Keraak. Percikan darah segar menyembur kemana-mana, ternyata lengan kanan telah dibetot oleh sastrawan bisutuli itu hingga putus menjadi dua bagian. Saking kesakitannya, ia menjerit ngeri kemudian roboh tak sadarkan diri. Ketiga orang siluman lainnya menjadi marah setelah melihat adegan tersebut, serem tak mereka membentak nyaring sambil menerkam ke depan dengan buasnya. Sastrawan bisutuli sedikit pun tidak merasa gentar meskipun harus menghadapi serangan dari tiga arah yang berlawanan, mendadak tubuhnya berjongkok lalu secepat kilat sepasang kakinya melancarkan serangan sapuan berantai. Siluman marti lemas dan siluman pedang cepat menghindarkan diri ke samping, kasihan siluman baja yang terlambat menghindar, tubuhnya segera tersapu telak sehingga badannya bergulingan ke atas tanah dan tak bergerak lagi. Agak na siluman pedang jadi nekat setelah keadaan tersebut, badannya segera melejit ke tengah udara dan pedangnya melancarkan serangkaian serangan gencar yang semuanya menggunakan jurus-jurus mematikan. Cahaya tajam berkilauan membelah angkasa, belasan tusukan yang dilancarkan semuanya menggunakan jurus mematikan, betapapun hebat dan tingginya kepandayan yang dimiliki sastrawan bisutuli, agak kedar juga dibuatnya setelah menghadapi keadaan tersebut. Tampak ujung bajunya berkibar terhembus angin, di antara kilauan pedang yang menyambar-nyambar ia berusaha untuk menghindarkan diri dari ancaman, tapi nyatanya sulit juga baginya untuk meloloskan diri dalam waktu singkat. Pada saat itulah tiba-tiba Sik Tiong Giok mengendus berulang kali ke sisi ruangan, lalu serunya, Adik Peng, coba henduslah, bau apakah itu? Lipeng mencoba untuk mengendus sekeliling sana, kemudian sahutnya agak tercengang. Eh, tampaknya seperti bau belerang, jangan-jangan. Belum habis perkataan itu diucapkan, satu ingatan sudah melintas di dalam benak Sik Tiong Giok, buru-buru serunya. Aduh, celaka. Ia segera menerjang keluar dari ruangan batu dan berteriak dengan suara lantang. Kalian segera berusaha untuk kabur dari istana Gi Leong Kiong ini, bila terlambat kalian akan mati terkubur semua di sini. Selesai berteriak, ia segera menarik tangan Lipeng sambil teriaknya pula. Cepat kabur. Tampaknya si Rase Saktili Kengkiu juga telah mengendus bau belerang yang amat keras itu, segera teriaknya pula. Benar, pihak Gi Leong Kiong telah menyulut sumbu mesiunya, kita harus segera kabur dari sini. Begitu ia berteriak, kawanan jago persilatan yang berada di sekitar tanah lapang menjadi gugup sekali, serentak mereka kabur menuju ke arah jalan keluar bukit. Dalam pada itu pertarungan antara Sastrawan Bisutuli dengan sepasang siluman masih berlangsung amat seru. Kedua belah pihak sama-sama tidak mau menyudahi pertarungan itu sampai di situ saja. Walaupun kedua orang siluman itu mengerti bahwa bahan mesiu telah disulut dan mereka ingin cepat-cepat kabur dari sana, akan tetapi menghadapi serangkaian serangan yang gencar dari Sastrawan Bisutuli, padahal hakikatnya sulit buat mereka untuk kabur. Dalam waktu singkat di tengah lapangan tinggal mereka bertiga saja yang masih terlibat dalam pertarungan sengit. Dari kejauhan sana tampak asap hijau telah mengepuk ke angkasa. Menyusul kemudian terdengarlah ledakan dasat yang menggetarkan seluruh permukaan tanah. Berubah hebat paras muka siluman marti lemas dan siluman pedang, gara-gara pikiran bercabang, otomatis serangan mereka pun menjadi lamban, akibatnya hal ini memberi peluang baik bagi Sastrawan Bisutuli untuk melancarkan serangan dasatnya. Mendadak sebuah pukulan dasat dilontarkan menghantam tubuh siluman pedang Tzu Hong, disusul kemudian sebuah tendangan dasat menghajar siluman marti lemas hingga jatuh bergulingan di atas tanah. Menanti keempat siluman dari gulun pasir telah tewas semua di tangannya ia baru menghembuskan napas lega. Belah aam. Kembali sebuah ledakan dasat menggelegar memgelah angkasa, lalu muncul jelatan api set inggi beberapa kaki yang membumbung tinggi ke udara. Sastrawan Bisutuli benar-benar menderita rugi karena tak bisa mendengar dan bisu meski ia mendengar suara secara. Lamat-lamat akan tetapi tak terlalu jelas sehingga dengan ragu dia berpaling. Walaupun kemudian ia dapat melihat kobaran api yang membumbung ke langit, akan tetapi dia pun melihat ada beberapa orang perempuan sedang lari dengan gugup ketakutan. Orang ini memang tak boleh melihat wanita. Begitu bertebu perempuan yang berparas cantik maka segala persoalan menjadi lupa, sambil tertawa lebar dia segera menyusul di belakang perempuan-perempuan itu. Dalam pada itu kawanan jago persilatan yang mengikuti di belakang Sik Tiong Giyok telah berada di mulut bukit, tiba-tiba saja mereka berseru keras. Aduh celaka, bagaimana ini? Ternyata istana Giliong Kiong terletak di puncak bukit di tengah pulau yang ada di tengah telaga, waktu itu tak nampak sebuah sampan pun yang tertambat di situ, bagaimana mungkin mereka bisa menyeberang meninggalkan tempat tersebut? Berada dalam keadaan begini si Rase Saktili Kengkiu segera memberikan usulnya yang cerdik setelah memandang sekejap sekeliling tempat itu segera serunya. Harap kalian yang bisa berenang segera terjun ke air, yang tak bisa berenang carilah tongkat atau kayu, pokoknya semua barang yang dapat terapung. Mari kita terjung ke air bersama dan bergerak menuju ke pantai seberang. Begitu idenya diutarakan mereka yang bisa berenang segera terjun ke air sedang yang tak bisa berenang segera mencari kayu untuk tempat berpegangan. Dalam waktu es ingkat di tengah telaga Giliong Oh itu sudah dipenuhi dengan kayu dan manusia yang terapung di air. Dalam pada itu, di tepi telaga dekat semak tak belukar yang lebat tampak tujuh iblis sedang mengejar si Tolol Apeo O sedangkan Cius yang mengejar di belakang tujuh iblis. Walaupun pada mulanya dibalik semak tak belukar itu telah dipersiapkan jago-jago lihai yang siap menyergap, namun saat ini kawanan jago yang dipersiapkan itu sudah menyelamatkan diri semua. Namun buat si Tolol Apeo O keadaan seperti ini justru menguntungkan, sebab dengan tanah berlumpur itu akan menyergap para pengejarnya dengan hebat. Suasana di seluruh telaga Giliong Oh telah berubah menjadi kacau balau tak karuhan. Mendadak di tepi bukit telaga di bawah istana Giliong Kiong muncul seorang sastrawan setengah umur, dia sedang mendatangi kawanan manusia yang menunggu di telaga dengan termangu. Orang itu tak lain adalah sastawan Bisutuli, perempuan gagal dikejar, ia justru tiba di bawah bukit di tepi telaga. Dasar sudah tuli lagi Tolol, ketika menyaksikan begitu banyak orang berenang menuju ke tepian dia hanya bisa memandang saja dengan pandangan kebingungan. Suara teriakan dan bentakan keras bergema dari tepi seberang, rupanya kawanan jago lihai yang berhasil mendarat di pantai seberang telah bertemu dengan musuh yang telah dipersiapkan di sana sehingga terjadilah pertarungan sengit. Di pihak lain, tujuh iblis juga sedang mengejar si Tolol Apeo secara ketat. Dasar sudah Tolol, ketika merasa dirinya dikejar musuh, ia malah dibuat kegirangan setengah mati sambil berlarian dengan kencang, serunya pula sambil tertawa terbahak-bahak. Titik 2 Haaah, 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 rupanya kalian hendak merebut perempuanku. Hayo kemari, kejar dulu diriku sampai dapat. Ketujuh orang iblis itu benar-benar sangat berang tapi apa mau dikata mereka harus melalui jalan berlumpur yang amat tebal, mati kutu mereka semua dibuatnya. Lain ceritanya dengan Chiyu Xiang yang berada di belakang, dengan mengandalkan kakinya yang panjang ia berhasil mengejar dengan cepat, belum sempat ketujuh iblis itu menyusul si Tolol Apeo. Oh iya justru telah berhasil mengejar ketujuh iblis tersebut. Sambil tertawa terbahak-bahak segera serunya, Haaah, 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 apakah cuma kalian? Beberapa orang? Waktu itu ketujuh iblis memang sedang mendongkol sekali dan tak bisa dilampiaskan keluar, maka baru saja Chiyu Xiang munculkan diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun mereka segera menyerang secara gencar dan dasyat. Dengan berkobarnya pertarungan, tinggal si Tolol Apeo yang berada di sisi arna dan menonton pertarungan sambil memboponggi liong kunco yang bugil. Angin pukulan tampak menderu-deru, air lumpur berhamburan kemana-mana di teang, suara bentakan dan teriakan gusar, terselip juga gelak tertawa dari Chiyu Xiang. Sementara itu pertempuran di balik hutan di tepi telaga pun berlangsung tak kalah serunya, tampak cahaya golok dan bayangan pedang berkilauan di angkasa, percikan darah dan hancuran daging memancar keempat penjuru, jeritan ngeri, teriakan keras menciptakan suatu perpaduan suara yang menggidikan hati. Sastrawan Bisutul yang menonton jalannya pertarungan itu jadi amat kegirangan, ia segera bertepuk tangan sambil melompat-lompat macam orang gila saja. Pada saat itulah dari puncak bukit telah menyembur keluar kilatan cahaya api, disusul kemudian beberapa kali ledakan dasyat menggelegar di angkasa. Blaam, blaam. Asap tebal menyembur keluar meliputi angkasa, hancuran batu dan pasir berhamburan ke tengah telaga, gelombang dasyat pun menggoncangkan air telaga membuat keadaan bertambah mengerikan. Akibat dari peristiwa tersebut, pertarungan antara kedua belah pihak segera terhenti sama sekali, mereka sama-sama menonton jalannya peristiwa yang maha dasyat itu. Secara lamat-lamat dapat didengar pula beberapa kali jeritan ngeri yang memilukan hati bergema tiba. Menyaksikan keadaan tersebut si Rase Saktili Kengkio segera menghela nafas panjang, gumamnya. Tampaknya sastrawan Bisutuli tak akan lolos dari musibah ini, jiwanya mungkin tak tertolong lagi. Yee-aa, dia memang tak pernah bisa mengekang diri, apalagi jika bertemu perempuan cantik, manusia macam begini memang harus mendapat balasan yang setimpal, sambung kakek cebol berjalan di bawah tanah sambil tertawa. Aku lihat orang bodoh banyak rejekinya, kata Kutiok Lojen pula, tak disangka si Tolol yang berhasil memungut keuntungan dari peristiwa ini. Aku khawatir Giliong Kuncu tak akan rela dengan begitu saja menyerahkan diri, ujar kakek cebol sambil menunjukkan khawatirnya. Si Rase Sakti segera tertawa katanya. Aku punya sebuah akal bagus yang bisa membuat Buddha itu dengan rela mengawini si Tolol. Dengan menyinggung soal si Tolol, perhatian semua orang pun sama-sama tertuju ke arahnya. Waktu itu pertarungan di tengah semak belukar telah berhenti, tujuh iblis Sems-Sems terbenam semua di tengah lumpur, tinggal si Tolol Apeo seorang tetap bersih dan berdiri di situ sambil memeluk tubuh Giliong Kuncu kencang-kencang. Hei bocah Tolol, apa yang kau tertawakan tiba-tiba Cius yang menegur dengan marah. Aku mencertawakan kau yang telah berubah menjadi anak-anakan tanah liat, sahut si Tolol Apeo sambil tertawa. Huhuh, gara-gara kaulah aku berubah menjadi begini, pokoknya perempuan itu harus bagi separuh untukku. Belum habis perkataan itu diucapkan, di atas pantai telaga sudah kedengaran seseorang mementak keras. Nga cobelo, siapa pemilik perempuan itu, dialah miliknya. Bagaimana cara membaginya? Ketika Cius yang berpaling dan melihat pembicaranya adalah Kutioklogin, gurunya, cepat-cepat sahutnya. Tapi si bocah Tolol sendiri yang berkata begitu. HMMM apakah kau tak bisa mencari sendiri Hardi Kutioklogin lagi? Cius yang segera termenung sejenak setelah mendengar perkataan itu, mendadak ia menepuk kepala sendiri dan serunya sambil tertawa. Tidak, aku tidak mau, perempuan hanya pintarnya menganiaya lelaki, aku tak ingin mereka mengurusi aku. Bocah Tolol, kapan sih kau melihat ada perempuan menganiaya lelaki? Tegur kakek cebol sambil tertawa. Aku sering melihat ibu guru memukuli guruku, sahut Cius yang sambil tertawa. Kontan saja Kutioklogin membentak keras, kentut busuk. Namun akibatnya semua orang dibuat gelo dan segera tertawa terbahak-bahak. Sementara itu suara ledakan telah berhenti, asap hitam yang menyelimuti angkasa pun sudah hilang terbawa angin. Tapi pada saat itu juga si Tolol Apo'o telah hilang lenyap dari sana, di samping Sik Tiongjiok dan Lipeng juga tak nampak lagi batang hidungnya. Di tengah hutan di atas sebuah tanah lapang berbaring seseorang yang tertidur dengan nyenyak. Dia bukan lain adalah giliong kuncu, entah dari mana diperoleh pakaian, perempuan itu sudah mengenakan sebuah pakaian yang amat serasi dengan tubuhnya. Setelah mengalami tekanan batin yang amat berat, kini ia tertidur nyenyak sekali. Rambutnya yang hitam berkilat terurai ke bawah, bulu matanya yang indah, tubuhnya yang meliuk-liuk mencerminkan pula suatu potongan badan yang menarik. Di sisi tubuhnya duduk tiga orang, dua pria dan seorang wanita. Di antara ketiga orang itu, lelaki yang bertubuh kekar nampak gelisah dan memperhatikan perempuan yang berbaring itu sambil mendesah lirih. Nona yang duduk di sampingnya segera mengerling sekejap ke arah pemuda yang berada di samping lain, kemudian berseru kepada lelaki kekar itu seraya tersenyum. Suheng, apakah kau benar-benar hendak mengawininya? Hehehe, 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 tentu saja, mengapa tidak? Jawab lelaki itu sambil tertawa bodoh. Aku takut dia tak akan bersedia menjadi binimu goda seng pemuda sambil tersenyum. Lelaki kekar itu segera tertawa tergelak. Jika Apo sudah menyukai seorang perempuan, aku tak peduli dia mau atau tidak, pokoknya dia harus bersedia. Si Nona segera mengerling sekejap ke arah seng pemuda, lalu serunya. Engkoh Giyok, coba kau lihat, setelah Suheng Blon mendapat bini, orangnya juga ikut jadi pintar. Pemuda tersebut tak lain adalah pangeran serigala Siktiong Giyok. Ia segera tersenyum setelah mendengar perkataan itu, katanya. Hal ini sudah sepantasnya, tapi kalau main paksa macam dirimu itu tidak mencerminkan sifat gagah seorang pendekar. Si lelaki Tolol Apo jadi tertegun, mulutnya beberapa kali tergetar ingin mengucapkan sesuatu, namun tak sepatah katapun yang diutarakan. Betul Suheng terdengar lipeng berseru pula sambil tertawa, kalau hanya sepihak datangnya cinta itu maka perkawainan tak bisa berlangsung secara langgeng. Lantas apa yang harus kulakukan seru Siktolol Apo sambil mengangkat bahu? Turutilah perasaan, kata si nona sambil tertawa, bila ia telah mendusin nanti, jangan sekali-sekali kau berbicara secara sembarangan. Mengerti? Baik, aku akan menuruti nasihat darimu, si budak setan, apakah kau bilang tiba-tiba lipeng menghardik? Cepat-cepat Siktolol Apo mengubah panggilannya itu, semua air aku akan menuruti perkataanmu. Baru saja dia selesai berkata, Giliong Kunjo yang berbaring di atas tanah telah melompat bangun, kemudian sambil memukul Apo empatnya. Kau bajingan berhati keji, berani benar membuat malu tuan putrimu. Aku, aku akan beradu jiwa denganmu. Dengan suatu gerakan cepat Siktiong Giok menyambar lengannya, kemudian berkata sambil tertawa. Cuan putriku, coba kau perhatikan dulu orangnya dengan jelas. Giliong Kunjo kelihatan agak tertegun setelah mendengar perkataan itu, dia mengeritkan matanya berulang kali, lalu katanya, kau adalah pangeran serigala langit. Benar, akulah orangnya, sahut Siktiong Giok sambil tertawa. Kau, kaukah yang telah menolongku? Keliru besar, selalipeng sambil tertawa, orang yang telah menolongmu kau pukul sampai menangis. Si, siapakah kau? Siapa yang telah menolongku? Aku adalah Lipeng, masa kau tidak mengenali aku lagi? Itu dia, orang yang menolongmu berada di sana. Sambil berkata dia lantas menuding ke arah si tendangan geledek Apo. Si Apo hanya mengawasi orang-orang itu sambil tertawa bodoh, ia benar-benar bungkam dalam seribu bahasa. Mendengar perkataan itu, hilang sudah kegagahan di Liong Kuncu, tiba-tiba ia duduk di atas tanah sambil menangis terseduh-seduh. Lipeng harus menghiburnya dengan berbagai care sebelum dia berhenti menangis dan pelan-pelan mengangkat kepalanya kembali, ujarnya kemudian. Terima kasih banyak atas pertolonganmu, aku pasti akan menyelenggarakan pesta perjamuan yang meriah di Istana Giliong Kiong untuk menghormati kalian. Istana Giliong Kiong sudah diledakan sampai hancur dan rata dengan tanah, aku lihat perjamuanmu tak bisa diselenggarakan lagi, ucap Sik Tiong Giyok. Pucat pias selembar wajah Giliong Kuncu setelah mendengar perkataan itu, dia termangu beberapa saat lamanya, kemudian mengeluh. Oh 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 habis sudah, habis sudah apa yang harus ku perbuat sekarang? Lipeng sendiri pun nampak terkejut setelah menyaksikan keadaan dari nona itu, cepat-cepat dia berseru. Cuan Putri. Jangan memanggil Cuan Putri kepadaku lagi, Tukas Giliong Kuncu cepat, aku tak lebih cuma seorang gadis suku Biau yang bernama Liyong Xiaohuan, tak lama lagi Liyong Xiaohuan pun akan mati secara mengenaskan. Sik Tiong Giyok jadi tertegun setelah mendengar perkataan itu, serunya tercengang. Aku tidak mengerti dengan perkataan itu. Cuan, Enci Liyong tak usah khawatir, hibur Lipeng kemudian, asal kau berada bersama kami, tak nanti orang yang berani mencelakai dirimu. Tiba-tiba si Tolol Apeo melompat bangun lalu berteriak pula dengan mata melotot besar. Barang siapa berani menganggu bini Apeo, biarku tendang dia sampai mampus. Sambil berkata ia benar-benar melakukan sebuah tendangan keras sehingga menerulah segulung angin tendangan yang mahadasyat dan kuat. Bla'am, bla'am. Di mana angin menduru, dua ledakan keras menggelegar, tampak batang pohon bertumbangan dan daun berguguran keadaannya benar-benar mengerikan. Sikap yang diperlihatkan S.I. Tolol Apeo tentu saja membuat Liyong Siung Hwan hanya jadi melongo dan termangu-mangu. Suheng Tolol, mau apa kau tegur Lipeng segera, siapa sih yang hendak kau tuju dengan tendanganmu itu? Baik jika kau begini terus aku pun tak akan turut campur. Si Tolol Apeo jadi gelagapan, sambil tertawa bodoh serah serunya cepat-cepat. Suh, sumuai aku, aku akan menuruti perkataanmu itu. Lipeng mengerling sekejap ke arahnya lalu baru berkata kepada Liyong Siung Hwan. Enci Liyong, sebenarnya apa sih yang telah terjadi? Bersediakah kau memberitahukan kepadaku? Liyong Siung Hwan menghala nafas panjang, katanya kemudian. Semua jago pesilatan mengiragi Liyong Oh ini berada di bawah pimpinanku, padahal yang benar bukan. Apakah masih ada pemimpin lainnya? Siapakah diatanya Sik Tiong Jiok dengan perasaan kaget bercampur keheranan? Orang itu adalah guruku Heng Tian Po Chu. Wah, terhadap langit pun nenek itu memenci, mungkin dia bukan manusia yang bisa diajak bicara, serulipeng tertawa. Sebetulnya guruku orangnya ramah dan baik, semua orang di wilayah Binyau menghormatinya seperti malaikat, hanya satu pantangannya yaitu jangan sampai marah, bila dia sudah naik darah, kekejamannya takkan terlukiskan lagi dengan kata-kata. Aku tidak takut, selasih tolol apeo dengan suara keras. Ketika dilihatnya Lipeng sedang mendelik ke arahnya. Cepat-cepat dia menutup mulutnya kembali. Terdengar Liyong Xiaohuan berkata lagi. Dengan susah payah dia membangun istana di tepi telaga Giliyong Oh, tapi kini jerih payahnya hancur berantakan, bayangkan saja apakah dia tak jadi gelas saking marahnya? Tapi apa sangkut pautnya denganmu? Lagi pula di antara kalian toh masih ada jalinan sebagai guru dan murid, mana dia tak berperasaan sama sekali serusik Tiong Giyok. Liyong Xiaohuan menghala nafas panjang. Aai, kau tak tahu maka bisa-bisa berkata begitu, padahal kursi Giliyong Kunco sudah diruduki empat orang secara beruntun dalam sepuluh tahun terakhir ini, bahkan putri kandung guruku sendiri yaitu Toa Suci Kuitling, kini juga disekap dalam lembaha ekswi kok, apalagi kedua orang lainnya, boleh dibilang mereka telah disiksa hingga mati tak bisa hidup pun menderita, Aai, kali ini mungkin giliranku yang akan mengalami nasib yang sama. Ketika berbicara sampai di situ, tiba-tiba ia membungkam dan menundukkan kepalanya rendah-rendah, air matanya jatuh bercucuran membasai pipinya. Kejut dan tercengang, Li Peng bertanya, Li Haikah ilmu silat yang dimilikinya? Apakah tiada orang yang berani menghadapinya? Ketika mendengar pertanyaan itu, Li Yong Siohuan mengangkat kepalanya, lalu dengan sepasang meru berkaca-kaca dia berpaling ke arah Sik Tiong Giyok, ujarnya lagi. Sepanjang hidupnya dia hanya takut dengan seseorang, yaitu si kakek Serigala Langit dan kepandaian silat yang dimiliki kakek Serigala Langit dia pun hanya paling takut dengan ilmu Tian Longeng. Bagus sekali kalau begitu, serulip peng sambil tertawa, Enci Li Yong tidak usah takut lagi, Engkoh Giyok bukan lain adalah ahli waris kakek Serigala Langit, dia pun menguasai ilmu Tian Longeng dari dua belas ilmu cacat tersebut. Li Yong Siohuan segera membelalakan matanya lebar-lebar setelah mendengar ucapan itu, lama sekali dia termangu-mangu, kemudian baru ujarnya. B. Benarkah itu? Sebagai seorang pangeran Serigala Langit, jika ilmu Tian Longeng saja tidak dikuasai, bagaimana mungkin ia bisa menjagoi dunia persilatan sahut lipeng sambil tertawa? Sik Tiong Giyok berkata pula seraya tertawa. Entah bagaimanapun juga aku sangat berminat untuk menjumpai gurumu, tapi dia berdiam di mana? Ia berada di pesanggerahan Leihun Piat Sud dalam lembah Soh Long Kok, lembah pengunci Serigala yang terletak di bagian belakang Telaga Giliongoh. Asal ada tempat tertentu aku yakin pasti akan berhasil menemukan jejaknya. Menjelang senja, di belakang bukit Telaga Giliongoh telah muncul empat sosok bayangan manusia, mereka bukan lain adalah Sik Tiong Giyok sekalian berempat yang menuju ke lembah Soh Long Kok. Dalam waktu singkat sudah tiga buah bukit mereka lalui, hari pun sudah gelap di kejauhan terlihat mulut lembah Soh Long Kok tersebut. Di depan mulut lembah telah dipasang api unggun yang amat besar, dengan di sekeliling duduk sejumlah orang yang tampaknya sedang merundingkan sesuatu. Dengan ketajaman matanya, di dalam sekilas pandangan saja Sik Tiong Giyok telah mengenali orang-orang itu sebagai tujuh iblis dari kota Ciesia. Tanpa terasa dia berpikir. Panjang amat usia kawanan iblis tersebut, meskipun sudah terperosok ke dalam lumpur, ternyata tidak sampai menemui ajalnya. Agaknya si Tolol Apeo sudah mengenali siapakah orang-orang itu, dia ingin berteriak memanggil, tapi segera dicegah Leong Xiaohuan yang berbisik lirih. Jangan mengejutkan mereka. Waaah tampaknya mereka amat santai, malah datang ke tempat ini untuk menghangatkan tubuh, kata Lipeng sambil tertawa. Mereka pasti sengaja datang kemari untuk memberi laporan kepada guruku, api unggun tersebut tujuannya tak lain adalah tanda kepada guruku, dan aku percaya suhuku tentu sudah melihat cahaya api tersebut. Maka mereka berempat pun segera menyembunyikan diri, kemudian pelan-pelan berjalan mendekati onggokan api itu. Duk, duk, duk. Mendadak dari kejauhan sana berkumandang datang suara langkah kaki yang amat berat, suara tersebut selangkah demi selangkah bergema mendekat, tampaknya perjalanan ditempuh dengan sangat lamban. Akan tetapi ketujuh orang iblis yang duduk di sekeliling api unggun justru menunjukkan sikap yang amat tegang, tanpa sadar mereka mundur dua-tiga langkah ke belakang kemudian berlutut dan menyembah di atas tanah. Hei, apa yang sedang mereka lakukan Lipeng segera bertanya dengan keheranan. Duplikat dari suhu telah datang, nenek ini paling kejam dan buas. Aku rasa tujuh iblis pasti akan mengalami nasib yang teras hari ini, kata Liong Xiaohuan cepat. Apa? Duplikat dari Heng Tian Popo tanya Sik Tiong Giyok keheranan. Ya Asuhu mempunyai lima orang duplikat, yang satu lebih keji daripada yang lain, siapapun yang bertemu dengan mereka tak akan ada yang lolos dengan selamat. Sementara pembicaraan berlangsung, suara langkah kaki itu makin lama bergemas semakin mendekat, dari balik kegelapan muncul sesosok bayangan manusia. Orang itu adalah seseorang nenek gemuk yang bertubuh pendek, rambutnya telah beruah semua atau lebih tepat sudah gundul separuh, ia mengenakan jubah yang sangat lebar dan membawa sebuah tongkat kayu sepanjang satu kaki, sambil berjalan mendekat kedengaran sesekali dengusan napasnya yang memburu. Pelan-pelan dia berjalan ke samping api unggun, kemudian setelah menghela napas panjang gumamnya. Ehm, di tengah malam yang begini dingin, dan membekukan badan, rasanya nikmat juga kalau dapat menghangatkan tubuh di sisi api unggun. Dengan meminjam cahaya api yang memancar datang, Sik Tiong Giyok dapat menyaksikan raut wajah nenek itu dengan jelas, ternyata dia berwajah bulat seperti rembulan, senyum ramah selalu menghiasi ujung bibirnya, sedang ada pembicaraannya pun halus ramah dan penuh welaskasih. Kenyataan itu tentu saja amat mencengangkan pemuda kita, tanpa terasa ia berpikir. Benarkah nenek yang penuh welaskasih dan baik hati ini, sebetulnya adalah seorang iblis yang membunuh orang tanpa berkedip. Walaupun nenek itu telah melihat kehadiran ketujuh orang iblis yang berlutut di atas tanah itu, namun lagaknya seakan-akan tidak melihat, sambil menghela napas dia pun duduk di tepi api unggun itu. Tampaknya si Raja Setan Kepala Botak tidak bisa menahan diri lagi, dengan napas tersengal segera serunya. Tujuh sobat dari kota CIS ia menjumpai Lohujin. Pelan-pelan nenek itu mengangkat kepalanya, kemudian sambil memicinkan matanya dan tertawa, ia berkata, A-a-a-a-a, rupanya kalian, coba lihat, aku si nenek benar-benar sudah pikun, sampai-sampai tidak ku ketahui kalau di sini masih ada orang lain. Benar-benar harus dimaafkan, jadi kalian yang telah mempersiapkan api unggung ini. Benar, kami mendapat perintah dari perendang gelok di tepi telaga untuk memasang api unggun di sini, sahut si Raja Setan Kepala Botak dengan cepat. Nenek itu segera tersenyum. Kalau begitu tak bakal salah lagi, apakah di Istana Giliong telah punah sama sekali, cuan putri juga telah diculik orang, sementara semua dayang telah mendapat celaka. Apakah empat siluman dari gulun pasir juga tewas? Ya, mereka semua telah mati di tangan Sastrawan Bisutuli. Ketika mendengar nama Sastrawan Bisutuli disinggung, kelihatan sekali sekujur badan nenek itu gemetar keras, tapi kemudian katanya lagi sambil tertawa. Untung sekali kalian sudah datang memberi kabar, cuma mendadak paras mukanya berubah, senyuman yang ramah pun hilang tak berbekas, dengan suara dingin ia berkata. Mengapa kalian semua tak ada yang mampus? HMM, dibalik kesemuanya ini tentu terselip tipu muslihat. Begitu selesai berkata, tiba-tiba saja tangan kirinya diayunkan ke depan melancarkan sebuah cengkeraman maut. Si Raja Setan Kepala Botak sama sekali tidak menduga sampai di situ, menanti dia siap untuk menghindar, sayang keadaan sudah terlambat. Selisih jarak di antara kedua orang itu paling banter cuma dua kaki, meski serangan yang dilancarkan itu sama sekali tidak menggeserkan tubuh si nenek tapi gerakan lengannya cepat benar luar biasa sekali. Tau-tau saja si Raja Setan Kepala Botak itu sudah menggelepar di atas tadi sambil berkelejotan di susul kemudian. Jeritan ngeri yang memilukan hati bergema memecahkan keheningan, belum sampai berapa gulingan tubuhnya sudah tak bergerak lagi. Sementara di atas tubuh si Raja Setan Kepala Botak telah bertambah dengan lima buah lubang jari tangan yang mengucurkan darah segar. Kejadian tersebut kontan saja mengejutkan Sik Tiong Giok yang mengintip dari balik tempat persembunyian, rasa bergidik semua menyelimuti pula seluruh perasaannya. Liyong Siawawan segera berbisik. Itulah ilmu Siawawan Jiu dari Guruku, konon tidak jauh berbeda dengan jurus Long Yahud Sim Gigi Serigala Berhati Buda dari 12 ilmu cacat. Apakah dia gurumu? Heng Tian Popo tanya Lipeng dengan perasaan kaget bercampur tercengang. Liyong Siawawan segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Bukan, dia adalah salah seorang duplikat dari Guruku, orang menyebutnya si wajah Ramasye To'ako, jangan dilihat wajahnya yang penuh belas kasih, padahal kekejamannya luar biasa. Sementara itu ke enam iblis lainnya yang melihat kematian To'ako mereka secara mengenaskan jadi tertegun saking kaget dan tertegunnya. Selang beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja Pat Wong Sin mau bangkit berdiri, kemudian bentaknya dengan penuh kegusaran. Kau, apa maksudmu? Dengan niat baik kami datang memberi kabar, kenapa? Jadi kau merasa tak puas kembali si wajah Ramasye To'ako berkata penuh senyum, baiklah aku akan memberitahukan kepadamu, inilah peraturan lembah kami, siapa yang bisa menentukan apakah maksud kedatangan kalian ini baik atau jahat? Apakah dengan membunuh satu orang maka kenyataan bisa diketahui? Kembali si Eto'ako tertawa. Dengan membunuh satu orang maka aku bisa menilai dari perubahan mimik wajah kalian, apakah kalian bersungguh hati atau tidak. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn